Jadi yang diinginkan oleh keluarga korban ada investigasi yang menyeluruh dengan memberikan sanksi yang sekeras-kerasnya kepada mereka yang menyalahgunakan wawenang. Jadi jangan hanya maskapai penerbangannya saja. Menteri Pendaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi Kamis 8 Januari 2015 mendapat titipan dari keluarga korban Air Asia Kizet 8501. Melalui Menteri Pendaya Gunaan Aparatu Negara, Reformasi Birokrasi, keluarga mendesak pemerintah menindak tegas pihak yang bertanggung jawab terkait penerbangan ilegal. Amanah keluarga disampaikan saat Menteri menemui keluarga korban di Mapolda, Jawa Timur. Terkait titipan keluarga korban Air Asia ini, ini janji Menteri Pendaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi. Transportasi Penerbangan itu untuk dipecat dari jabatannya. Yudi menjawab harapan keluarga korban yang meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecelakaan yang menimpa pesawat Air Asia Kizet 8501 rute Surabaya-Singapura. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.